Intro Badan Riset dan Inovasi Nasional kembangkan sensor berbasis teknologi mikroelektronika untuk monitoring pencemaran lingkungan. Teknologi mikroelektronika yang digunakan untuk membuat komponen elektronik dalam skala mikrometer atau lebih kecil kini diaplikasikan dalam pembuatan sensor untuk berbagai keperluan pemantauan lingkungan. Peneliti Pusat Riset Elektronika Goi Piranto menjelaskan bahwa teknologi mikroelektronika sebenarnya bukan hal baru. Sejak penemuan IC atau Integrate Circuit pada tahun 1960-an, teknologi ini terus berkembang pesat. IC memungkinkan hampir semua komponen elektronik digabung menjadi satu chip kecil yang kemudian mengubah industri elektronik secara drastis. Teknologi mikroelektronika kini merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pembuatan sensor untuk monitoring pencemaran lingkungan, misalnya sensor derajat kasaman air atau pH, kandungan oksigen terlalut, konduktivitas air, dan temperatur. Nah, tetapi dalam perkembangannya, ternyata teknologi ini bisa juga dipakai untuk membuat perangkat yang namanya sensor. Nah, sementara sensor itu kita tahu bisa dipakai salah satunya untuk memonitor pencemaran lingkungan, seperti yang dipakai di sungai, yaitu sensor kualitas air, atau di udara, yaitu sensor untuk pencemaran udara. Nah, teknologinya sama, bahannya sama, materialnya pun juga kurang lebih sama, tetapi device yang dihasilkan fungsinya tidak sama. Kalau tadi fungsinya adalah menggantikan perangkat elektronik, sekarang fungsinya adalah sebagai sensor. Jadi, kebetulan saja teknologi ini menggunakan peralatan dan material yang sama, walaupun fungsi yang dihasilkan berbeda. Dukung transisi energi yang memiliki net zero emission untuk mencapai prioritas riset nasional, BRIN berkolaborasi dengan Pusat Sumber Daya Mineral Batu Barat dan Panas Bumi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang ada, agar bermanfaat bagi masyarakat. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, Iwan Setiawan, menyampaikan kolaborasi ini mendukung tugas Pusat Riset dalam melakukan teknis penelitian, pengembangan, penggajian, penerapan, dan invensi, serta inovasi dalam bidang sumber daya geologi. Sepuluh kelompok riset yang saat ini berkolaborasi, diharapkan dapat mengembangkan sumber daya geologi dan keanekaragaman geologi di Indonesia. Pengembangan yang akan dilakukan diantaranya, memaksimalkan data, fasilitas, dan sumber daya manusia yang dimiliki, serta pengembangan kompetensi, khususnya di bidang geologi yang berkelanjutan. Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki skema program pemanfaatan riset dan inovasi yang berfokus pada masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mulai dari diseminasi hasil riset, BIMTEK atau pelatihan, pendampingan teknis aplikasi teknologi, pengujian, hingga coaching klinik. Pendampingan teknis terhadap inovasi yang lahir dari masyarakat, baik individu maupun kelompok, berupa saintifikasi, legalisasi, sertifikasi, dan penyiapan hak kekayaan intelektual atau KI, hingga pendanaan dan pengembangan startup, baik saat pra-inkubasi, berupa coaching atau mentoring, maupun inkubasi. Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Madya Brin, Arief Rahmat menuturkan, teknologi tepat guna ini hadir para inovator yang ada dalam masyarakat. Dan disitulah, Brin mencari inovasi yang dapat didampingi atau dibina ke depannya. Ya, jadi begini sebenarnya, ini kan salah satu tupoksi ya, tulis dari Kedeputian dan Direktorat itu, adalah menjaring inovasi-inovasi yang ada di masyarakat. Jadi, disini acara TTG ini sebetulnya ajang para inovator-inovator yang ada di masyarakat itu keluar semua. Nah, disitulah kita menjaring mana-mana yang kira-kira inovasi-inovasi yang dapat didampingi atau dapat dibina oleh Brin. Jadi, ini juga kita itu mengundang yang teman-teman, arah inovator yang ada, yang mendapat pendampingan dari Brin. Buk yang saat ini, Pak, yang hadir, yang di bidang di sini, yang hadir di start ini dari mana saja, Pak? Nah, ini semua dari Bandung dan sekitarnya. Tapi, ini jangan kira ini. Ini antara hidropower, itu tuh ada di daerah Gunung Tuntang. Nah, ini dari daerah Gunung Tuntang. Terus, yang ini, Panentas. Ini kita kerjasama, jadi anda riset bersama-sama dengan Brin untuk menghasilkan suatu kuku yang berasal dari limbah organik yang kemudian dari sana menghasilkan kuku berdasar. Nah, ini kita akan coba membawa ke lahan-lahan apa ya, lahan-lahan kritis, gitu. Karena kita akan uji coba. Nah, ini mulai bulan depan. Jadi, kita akan mendatangi Bangka Belitung dan juga Kewang Riau yang memang di sana banyak lahan kritisnya, gitu. Nah, untuk kita coba. Pada 3 hingga 4 Juni 2004 di ini hari, akan terjadi fenomena langka 6 planet berjajar atau planetari elikmen, di mana fenomena kenampakan planet-planet di langit yang tanpa segaris. Planet-planet yang berjajar itu yakni Jupiter, Merkurius, Uranus, Mars, Neptunus, dan Saturnus. Planet berjajar ini bisa dilihat dari arah ufok timur, akan terlihat mulai dari Saturnus, Neptunus, Mars, Merkurius, Jupiter. Fenomena 6 planet berjajar ini langka karena jarang terjadi planet yang berjajar dengan jumlah yang lebih dari 3, sehingga fenomena 6 planet berjajar ini merupakan fenomena langka. Peneliti Pusat Riset Antarik Sabrin, Thomas Jamaludin, menuturkan planetari elikmen merupakan planet yang sejajar menarik perhatian bagi masyarakat karena fenomena langka dari 6 planet yang sejajar tampak segaris di langit bumi. Planetary elikmen ini memang atau katakan segarisnya planet, planet-planet atau planet yang berjajar itu memang menarik perhatian publik. Jadi planetary elikmen atau planet berjajar atau planet segaris itu adalah fenomena ketampakan planet-planet di langit yang tampaknya segaris. Nah, pada tanggal 3 malam 4 Juni atau tanggal 4 Juni dini hari itu akan ada 6 planet yang tampak segaris. Mulai dari timur, itu ada planet Jupiter dan Merkirius, kemudian ada Uranus, Mars, kemudian Neptunus dan Saturnus. Jadi ini tergolong banyak ya. Kalau beberapa planet itu sering terjadi, tapi kalau 6 bahkan nanti juga ada kesempatan 7 planet, itu jarang terjadi. Peneliti Pusat Riset Mekatronika Cerdas Brin, Hanif Fahru Roja kembangkan sistem meter air perabayar menggunakan token standar transfer spesifikasi berbasis Internet of Things. Produk inovasi ini dikembangkan bersama Mitra Dunia Usaha Dunia Industri atau DUDY PT Multi Instrument Stasi bertujuan menurunkan angka volume air tak berkening atau non-revenue water akibat pembacaan meter manual. Teknologi yang disebut smart water meter ini menggabungkan IoT dengan beberapa teknologi dari Telkom Indonesia. Ini memungkinkan pengawasan meter air secara real-time dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan teknologi konvensional. Inovasi ini merupakan pengembangan lanjutan dari reka cipta pada program matching fund kedai reka tahun 2022 yaitu Automate Water Meter Reading berbasis Internet of Things. Diharapkan pada 2024 riset ini berlanjut sehingga dapat dilakukan proof of concept oleh perusahaan daerah air minum dan segera diimplementasikan ke pelanggan. Tahun ini kami mendapatkan hibah program dana padanan ke daerah K2024 dari Kemeniput Istek bekerjasama dengan Telkom Universiti mengembangkan sebuah arat yang kita sebut dengan breakpad water meter. Arat ini berfungsi untuk membaca meter air seperti ini, kemudian dikirim datanya lewat sebuah smartphone dan ketika habis tokennya kita bisa mengisi jumlah air yang dibeli melalui sistem token kemudian jika habis maka akan menutup motorized fabelnya yang ada dalam alat disebut. Pada tahun ini kita akan melakukan proof of concept atau pengujian secara langsung proyek ini di 5 PDAM dan 1 perumahan dinas pupuk kejang di daerah Kerawang. Tujuannya adalah untuk menghitung visibility study kemudian hitung konsep bisnis dan menghasilkan data priabilitas atau ketahanan dari alat ini. Satelit saat operasional berpotensi mengalami kerusakan akibat interaksi dengan radiasi di sekitar orbitnya. BRIN melakukan investigasi komprensif untuk menelusuri sumber dan penyebab kerusakan satelit. Hal ini penting untuk mengembangkan setiap generasi satelit berikutnya. Pada pusat riset Antarik Sabrin Nizam Ahmad menyatakan Indonesia yang telah menginisiasi program pengembangan satelit sangat perlu memiliki kemampuan mitigasi risiko kerusakan yang berpotensi dialami oleh satelit yang dikembangkannya. Termasuk mitigasi perubahan radiasi di Antariksa yang dapat berubah cepat dan berdampak dekstruktif pada satelit. Dijelaskan satelit memiliki berbagai kegunaan seperti pengindiran jauh, pengamatan cuaca, dan kepentingan militer. Menurut Nizam, satelit... Tapi kalau misalnya kita mencoba keluar bumi kemudian kita lihat pada ketinggian 100 km sampai ke tengah 1000 km ada apa aja. Ternyata memang disitu banyak sebaran partikel ya. Partikel berbagai energi terutama di lapisan yang disebut dengan lapisan khusus ionosfer ya. Disitu proses ionisasi terjadi ya. Dan memang proses ini yang nanti menyebabkan interaksi dengan satelit itu ya cenderung destruktif ya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang adanya ibu-ibu besar seperti badai matahari atau badai magnetik. Nah, ya seperti itu. Jadi interaksi terjadi interaksi antar partikel yang ada di motorisal dengan satelit kita ya. Walaupun memang ya walaupun memang itu nggak setiap waktu terjadi. Tapi memang ada faktor-faktor yang nanti memperoleh kapan itu terjadi ya. Saya Berlian Irawat mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.